selamat menikmati mal petarung nih guys di Indonesia Bonsai Factor pemnas jepara kacor mantap sekali ini nih ini sangat luar biasa sekali nih guys kematangannya penampilannya gerak dasarnya joss rasanya luar biasa ini pohon apa nih coba tebak nih kalau yang bisa tebak terus di kolom komentar tetapi ini kita akan kasih tau ya pastinya ini pohon pusu nih guys nama ilmiahnya itu Celtis Sinensis pusu ketinggiannya itu cuma 25 cm nih guys ini berarti masuknya small dan tampil di kelas maja madia tampil di kelas madia milik dokter Tri Joko dari Yogyakarta luar biasa joss ini potnya ini bagus banget nih sahabat nih potnya sangat bagus itu ada ukiran-ukirannya tuh timbul ukirannya itu timbul ya sahabat ya di kemas disana ada batu dan beberapa lumut dan perantingannya itu sudah sangat matang sekali dan rapat sekali tapi jangan perhatikan yang ada di dalam itu itu ada kupu guys itu ada kupu perhatikan perantingannya saja tuh sudah sangat rapat sekali gila bro mantap ini betul-betul petarung petarung sejati ini guys sangat rapat sekali ya gerakan dasarnya itu sangat sederhana guys cuma kayak gini bro set 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 nah set 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 nah akarnya juga melingkar satu dua tiga empat lima dan itu dari batangnya ini kalau pusu ini pohon pusu ini entah pusu yang lain juga kita gak tau ya tapi kalau pusu ini tuh batangnya sudah seperti warnanya itu sudah seperti batu atau karangkes jadi dari ketuaannya ini dari karakter kulitnya ini menambah kesan ketuaan si pohon ini dan keangkeran si pohon ini pastinya ya luar biasa mantap rapatnya bukan main tampil di kelas media termasuk bisa tampil di acara max nih sahabat joss mantap kita lanjut lagi di pohon semol nih wuh sansang bos ini sansang dengan tinggi 24 cm termasuk semol ya tampil di kelas media milik bapak hindra moyo kadek dari badung bali mantap sekali penampilannya oke banget ya sahabat ya dengan meja kotak kemudian ada ukiran jebros disana ukirannya daun kemudian naik ke potnya potnya ini ada mempunyai cekungan cekungan dari setiap sudutnya itu dan ada tulisan cinanya itu bacanya gak tau itu yang bisa baca silahkan tulis di kolom komentar tulisan cinanya ini yang bisa baca tulis di kolom komentar aku gak bisa baca aksara seperti ini guys tapi oke banget itu dari penampilannya cocok banget ini potnya kemudian naik itu disana banyak sekali lumut dan tidak ada pasir malang guys dan full lumut ini ya sahabat ya akarnya ada 1 2 3 4 itu dan kemudian belakangnya juga ada ini sudah sangat rapat sekali ya mantap ini sudah sangat rapat sekali dan walaupun rapat seperti ini kalau kita lihat dari rongga-rongganya itu terlihat bentangan yang dari samping kanan kiri maupun depan belakangnya guys jadi terlihat jelas ruangan dimensinya itu gila bos mantap banget perantingannya oke luar biasa jadi gerakan dasarnya itu meliuk dulu kemudian ada cabang pertama ke bawah sana cabang kedua terus ke depan kesini terus ke depan kesana jadi mukanya itu tetap terbuka guys dari bawah pangkal akar sampai ke top mahkotanya itu jelas alurnya ini yang membuat bonsai ini menjadi bonsai yang siap tempur mantap mantap bisa masuk the max ini coba kita punya bonsai seperti ini kapan ya aduh bayangin aja dulu lah harganya pasti sudah gila bos ini lagi nih bonsai semol anting putri dengan predikat baik sekali mantap ketinggian cuma 23 cm semol tampil di kelas madia punyanya bapak Alexander Bambang dari Jakarta Raya nih guys mantap sekali potnya keramik ya itu tampil sedikit pasir malang di pojok-pocoknya kemudian di depan ada pasir malang sedikit dan di kemas ada beberapa lumut disana dan ini akarnya sangat kokoh guys akarnya sangat kokoh dan sangat tua itu anting putrinya nah ini batang utamanya itu sebagai asnya itu yang tengah itu sebagai as bokel luar biasa josh anting putri bokel dan awal masuk ini belum ini loh guys apa belum ada daun-daun baru tapi selang beberapa hari dia sudah tumbuh guys berarti menandakan apa pohon ini supur dan sehat josh gacor ini petarung sejahat ini guys sama nih guys ini kan tadi teorinya yang disana kita pelajari ada anting putri pecah satu cabang pecah jadi tiga ini jadi empat tuh cabang pertama yang situ pecah ada satu dua tiga empat nah yang keempatnya paling bawah itu sebagai tajuknya yang paling ke depan yang paling panjang dan sebegitu pula naik ke atas itu naik ke atasnya dipecah tiga jadi dari cabang pertama potong pecah jadi empat setelah itu dari pecahan itu setiap pecahan itu dipecah lagi menjadi tiga luar biasa top marko top pamnas jepara gacor oke ini ada anting putri yang predikatnya itu banyak banget itu best in best in spesies anting putri best ten utama kemudian best in size ukuran berarti ya ini kita review penampilannya oke banget ya sahabat ya penampilannya dari mejanya kemudian ada sedikit tambahan disini tanaman kecil setelah itu potnya juga itu kakinya indah sekali ceper dan menyudut ya full tanpa lumut pasir malang akarnya sangat kokoh dan itu sudah percabangan beberapa akar banyak itu luar biasa kemudian naik ada cabang sama dipecah tiga tiga memecah tiga lagi tiga memecah tiga lagi luar biasa ini rapat sekali sahabat ketinggian ini 28 cm berarti bisa masuk ke max termasuk ukuran small tampil di keras utama punya bapak makruf mata hati Yogyakarta luar biasa kematangannya sangat luar biasa penataannya juga rapi banget nih guys penataan ranting-rantingnya dan cabang-cabangnya ini sangat rapi terkesan ini pohon benar-benar sangat besar dan dimensinya itu terlihat enak tuh ruangannya tuh ruangan kedalaman dari pembentang-pembentang itu terlihat semua guys mantap ketinggian 28 cm bisa ikut untuk max itu luar biasa oke karena ini sudah waktunya mahrib kita kembali di video-video berikutnya semoga dapat menginspirasi ya menginspirasi bonsai nya bagus-bagus terus kemudian semoga dapat mengedukasi dan memberikan informasi bagi para sahabat-sahabat bonsai dimanapun kalian berada sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati